Abrahman bin Auf, Masya Allah ini adalah orang yang memohon kepada Allah agar dimiskinkan tapi gak miskin-miskin kayak terus itu Abrahman bin Auf Abrahman bin Auf tau kan itu ketika mengatakan bahwa yang paling sulit kelak di akhirat itu adalah orang yang paling banyak hartanya, dia bingung ya Allah bagaimana dengan harta saya, takut saya dihisap nanti takut dihisap nanti makanya Subhanallah dia mengatakan gimana caranya harta ini habis gimana caranya hartanya habis tapi kalau mau infak gak mau terima juga kenapa? karena pada waktu itu di Madinah kalau mau diberi infak, mereka berpikir aku mampu, aku mampu ngapain saya nerima infak, Subhanallah kita sama Punten, sudah segala punya juga, kalau ada kesempatan dapat hadiah sama, dapat aja Subhanallah, bahkan gak malu-malunya, nulis mengatakan, tolong dong daftar apa daftar saya termasuk orang-orang yang apa namanya, dapat kartu apa itu namanya, kartu miskin gitu ya, dia minta kartu miskin, dapat apa diapat BLT, Subhanallah jadi kalau dulu, ah saya mampu gak mau ah, saya mampu ah, gak mau ah kenapa? barang siapa yang meminta-minta kelak di akhirat ini, nah dia mampu bisa minta itu kalau banget-banget gak bisa makan iya, tapi misalnya mengatakan siapa yang minta-minta padahal dirinya masih mampu untuk melakukannya kelak di akhirat, bangun itu bangkit yang gak punya ini nih, kulit kulit pipi itu gak ada semua hanya tinggal apa? tulangnya saja, Subhanallah ngeri sekali nah pun, ini Abrahman bin Auf saya gambarkan satu menit, dua menit, tiga menit lah waktu itu mau infak susah tapi hartanya makin banyak, makin banyak akhirnya apa yang dia lakukan? aduh gimana caranya mau infak susah ya? kenapa? mau infak, beli sana sampai pernah menjual satu berapa hektare tanah yang ada lalu apa? dihadiahkan untuk istri-istri Nabi istri Nabi begitu dapat untuk apa? untuk infak kepada orang-orang Masya Allah begitulah keadaan zaman dulu kenapa? karena memang yang namanya akhirat ini benar-benar hadapnya tujuannya lalu yang terjadi apa? simak kalimat ini baik-baik begitu perang tabuk perang tabuk kan lagi panen pas lagi panen-panennya perang tabuk pas lagi panen-panennya perang tabuk maka saat itu para sahabat harus berkorban panennya ditinggalkan perang tabuk pulang ke Madinah kurmanya sudah busuk karena gak dipanen coba kalau buah mangga atau apa saja di atas kan Masya Allah ini luar biasa nih mangga di depan ini gak pernah ada yang ngambil tapi dijatuhin sendiri tiba-tiba kalau pagi-pagi udah jatuh aja di bawah baik banget angin ini ya ada yang dijatuhin tapi hebat luar biasa jadi kalau kita lagi duduk disini ada angin kurpuk kok pernah lari semuanya kurpuk lari semuanya memang harus yang produktif begitu subhanallah itu mangga itu baik banget ya Masya Allah kasih hadiah buat kita semuanya memang itu jangan ditebang-tebang bila perlu perbanyak lagi buah-buah kayak gitu nanti ada rambutan ada apa namanya ada segala macam menikmati dan punten jadi lupa sampai dimana tadi nih nah buah busuk gitu kan kalau busuk kalau udah mateng gak dipetik busuklah buah itu gak bisa diambil kurma pun sama begitu pulang dari tabu kurmanya udah busuk udah gak ada para sahabat dengan mengatakan paling tidak ya gak jadi panen deh gitu kan Abrahman bin Auf tampil oh kata Abrahman bin Auf santai ini kesempatan saya ini untuk menghabiskan harta saya dengan cara secara tidak langsung membahagiakan orang-orang tidak kecewa ikut berperang pengumuman bagi siapa yang sudah punya kurmanya dan saat ini sudah berbuah busuk tidak busuk saya beli subhanallah saya beli saya beli saya akan beli dengan harga seperti biasa masyaallah maka semua kurma itu diturunkan emang busuk-busuk ditimbang seperti harga biasa misalnya kalau satu kilo misalnya kalau satu kilo kurma itu adalah lima puluh ribu ya dihargai lima puluh ribu berapa ini kurma sekian bayar kurma sekian bayar sampai Abrahman bin Auf juga bingung mau dikemanain ini kurma busuk sebanyak-banyak ini tapi Abrahman bin Auf ditaruh gudang masukin ke gudang masukin ke gudang masukin semua kurma busuk ditaruh disana kurma busuk taruh disana dibayar dibayar selesai Abrahman bin Auf mengatakan Alhamdulillah habislah harta saya gak berat nanti di akhirat taruh makin hari makin busuk makin busuk kata Abrahman bin Auf ini harus dibuang tapi kemana buangnya ya kau darulah di Habasya ada ta'un ta'un itu ada wabah wabah yang sangat-sangat berat sekali dan ternyata wabah ini bisa disembuhkan dengan obat yang jitu obatnya adalah kurma busuk obatnya kurma busuk dan tidak ada kurma yang paling baik kecuali Madinah maka utusan dari Habasya ini iya kemana datang ke Madinah dengan membawa apa berkilo-kilo emas berkilo-kilo emas dibawa ke sana bayangin caranya bagaimana caranya itu karena saking susahnya disitu misalnya dengan mengatakan 10 kilo apa namanya 10 kilo kurma 1 kilo emas subhanallah begitu datang ini ada apa datangin rombongan saya utusan dari Habasya iya untuk mencari kurma busuk sudikah kiranya jika kalian punya kurma busuk untuk dijualnya kepada kami orang Madinah tahu kan yang punya kurma busuk siapa Abrahman itu Abrahman itu Abrahman datang ke Abrahman dengan mengatakan saya utusan dari Habasya ingin membeli kurma busuk yang kau miliki kata Abrahman ambil aja enggak karena ini amanah dari raja kami untuk dibeli caranya sekian kilo emas sekian kilo kurma subhanallah hanya diambil kurma busuk bersih di gudangnya berubah menjadi emas kata Abrahman bin Aum susah banget jadi miskin susah banget saya jadi miskin katanya subhanallah itu kenapa coba nah itu kalau sudah siqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu kenyataannya kalau kita mas susah banget ngumpulin duit 100 ribu susah 200 ribu ini masya Allah susah banget ya Allah jadi miskin itu susah banget aduh kalau sekarang jadi miskin gampang katanya tapi itulah Abrahman bin Auf assalamualaikum bersama salisapa tv si Terima kasih.